Intro Anda kembali bersama kami di lapor polisi Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ke pemerintah Ya, pembesar rekomendasi diserahkan melalui Menko Perhukam Mahfud MD Intro Setelah serangkaian investigasi pengumpulan fakta, data, serta keterangan sejumlah pihak Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extra judicial killing terhadap Brigadir Joshua Ya, pembesar dalam laporannya Komnas HAM juga menemukan adanya tindakan obstruction of justice yang dilakukan para personer kepolisian sehingga mengakibatkan terhalanginya penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Ya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala Komnas HAM berharap dengan laporan itu Hakim akan mengunci kasus pembunuhan ini sebagai pembunuhan berencana sehingga para pelaku bisa dihukum maksimal Kami berkesimpulan Pertama, bahwa telah terjadi extra judicial killing yang dilakukan oleh alam hal ini Saudara FS terhadap almakum Brigadir Joshua Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang tersebut sebagai obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri Dari dua kesimpulan pokok itu maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan Kami berharap melalui prinsip prinsip fair trial Majelis Hakim bisa memberikan hukuman yang seberat dan atau setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana Kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas perencanaan pembunuhan asal 340 dan 38 Sehingga kalau sambuti tidak bisa mengelak Nah soal motif itu tidak tidak harus ada tapi boleh ada juga Kadang-kadang kan Hakim ingin tahu juga karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu Sehingga dicari motifnya Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup Tapi mungkin apakah emosional atau terendana dan seterusnya itu terserah polisi yang kita serahkan ke polisi yang mengolah itu dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami mana yang tidak Saya juga tidak koordinasi dengan polisi tentang ini semua Sementara itu Pemirsa dua tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Bripka RR dan Bardae mengubah kesaksian mereka yang semula ini mengikuti skenario dan kini Pemirsa berbalik melawan atasan Verdi Sambo Bripka Rikirizal dan Bardae mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J Kuasa hukum Bripka RR Herman Umar mengatakan kliennya mengubah kesaksian terkait kematian Yosua setelah bertemu dengan keluarganya Bripka RR yang semula mengakui skenario Sambo dengan menyebut Yosua tewas karena baku tembak kini pernyataan itu telah dicabut Herman menjelaskan kliennya telah mengungkap seluruh fakta yang ia ketahui pernyataan RR ini pun dianggap telah membantu penyidik dalam mengungkap misteri kematian Yosua di sisi lain Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut telah mengungkap pelaku penembakan Brigadir J kepada penyidik lewat tes uji kebohongan menurut pengacara hal itu Richard lakukan setelah memutuskan untuk berbalik melawan skenario dari Sambo Baradae juga disebut telah mengakui bahwa ia menembak Brigadir J pertama kali namun menurut pengacara Baradae Ronita Lapesi Ferdi Sambo juga ikut serta menjadi eksekutor terakhir dalam kasus kematian Brigadir Yosua ini polisi telah menetapkan lima tersangka mereka adalah Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati Barada Eliezer Bripka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf berkas kelima tersangka ini sedang dilengkapi agar bisa segera disidangkan tim Liputan AY News melaporkan Sementara itu pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan segan-segan untuk menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran masalah penyakit masyarakat Nah pemirsa hal ini disampaikan Kapolri melalui video berdurasi 1,49 menit di akun Instagram pribadinya Saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran khususnya hal-hal yang bergirai rasa keadilan masyarakat pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik kepada Polri Ikan busuk tentunya mulai dari kepala mari kita saling ingatkan atasan ingatkan anak buah anak buah juga sama menyampaikan kemudian sepertinya ini salah dan itu sah-sah saja jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin gak pas terus rekan-rekan gak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan karena ini itu kebaikan institusi saya harus mencopot saya harus menindah terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430 ribu polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30 ribu PNS yang juga bekerja dengan baik jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar berkait dengan masalah judi berkait dengan masalah penyakit masyarakat negara sedang kusing berbanyak juga berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara tolong diberantai kalau ada laporan saya tidak perlu kecur lagi langsung saya proses saya coba ini berlaku untuk semuanya apakah itu polgi apakah itu peluang kita beralih ke informasi lain pemirsa Satreskri Pores Gersik meringkus tersangka pelaku pembunuhan Eli Prasetya Ningsi yang jenazahnya dibungkus tas plastik kemudian dibuang di pinggir jalan iya tersangka pelaku yang merupakan suami sirih korban diringkus di tempat persembunyiannya di kota Surabaya tersangka HS 43 tahun diringkus unit Satreskrim Polres Gersik akan diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan Eli Prasetya Ningsi yang jenazahnya ditemukan di pinggir jalan di desa geluran Floso kejamatan Benjeng Kabupaten Gersik pria yang berstatus sebagai suami sirih korban diringkus di tempat persembunyiannya di kelurahan Banyu Urib kejamatan Sawahan kota Surabaya setelah kabur selama 3 hari Senin Dinihari Polisi masih mendalami kasusnya untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan pasalnya tersangka masih tutup mulut terkait peristiwa yang menjeratnya untuk tersangka adalah berinisial HS HS tersebut sudah kita amankan ternyata hari Sabtu atau hari sebelumnya itu tidak di rumah tidak di rumah masih tidak di rumah dimelarikan diri sampai ke Surabaya tadi malam kita raksanakan penangkapan kepada HS di Surabaya dan kita amankan sekarang akibat perbuatannya persangka HS terancam hukuman 15 tahun penjara dari Gresik Agus Ismanto INUS melaporkan dan untuk mengetahui update terkini terkait perkembangan kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di tas plastik ini telah bergabung bersama kami Ibtu Wahyu Rizki Saputro Kaset Reskrim Polres Gresik selamat pagi Pak Wahyu terima kasih telah bergabung bersama Lapor Polisi INUS TV selamat pagi Pak Wahyu bisa mendengar suara kami Pak Wahyu pagi Pak Wahyu telah bergabung di Lapor Polisi INUS Pak Wahyu selamat pagi selamat pagi Pak Wahyu Sudah mendengar sudah mendengar suara kami Pak Wahyu belum ya mungkin masih ada juga kendalanya belum baik sambil menunggu kita bisa menghubungi Pak Wahyu pemirsa ini kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu pemirsa ini sesosok jasad pemuda ditemukan mengambang di Drenase Kali Pesanggerhan Kembangan Jakarta Barat ya dan tidak ditemukan identitas korban yang menggunakan kaos hitam polos dan juga celana panjang berwarna hijau tua ini jasad pemuda berkaos hitam polos dan celana panjang warna hijau tua ditemukan mengambang di Kali Cengkareng Dren saringan aliran Kali Pesanggerhan Kembangan Jakarta Barat korban yang diperkirakan berusia sekitar 45 tahun ini ditemukan terkelungkup di samping parit pengangkut sampah jasad korban kemudian dievakuasi ke darat oleh petugas kebersihan UPK Bandar Air Dinas Lingkungan Hidup menggunakan tali di bawah ini Kali Cengkareng kebetulan saringan sampah itu ada identitasnya gak oh untuk identitas gak ada sih tadi oh itu dari arah mana dari dari arah Pesanggerhan dari arah Pesanggerhan iya jadi belum ketahuan tidak ditemukan kartu identitas milik korban saat ini jasad pria tak dikenal tersebut berada di RSCM untuk diotopsi dan kasusnya kini ditangani aparat polsek kembangan Jakarta Barat Pemirsa Pemirsa pelaku hingga akhirnya tertangkap kronologinya seperti apa Pak baik terima kasih jadi awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 8 telah ditemukan mayat berada di dalam tas di desa Gurun Puloso kecamatan Penjeng Kabupaten Gresip kemudian dari hasil informasi tersebut kami melakukan olah TKP kemudian kami melakukan penyelidikan kita juga melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut kemudian dari hasil identifikasi korban tersebut kami mengetahui identitas korban bahwa korban merupakan warga lumaja pada saat kami melakukan penyelidikan baik terhadap keluarga maupun suami korban ternyata korban sudah lost contact atau tidak berkomunikasi selama kurang lebih 7 tahun nah karena ada lost contact yang sangat lama awalnya kami mengalami kesulitan namun setelah kami gali lagi kemudian kami lakukan penyelidikan lagi akhirnya kami menemukan orang terdekat orang terdekat merupakan suami siri dari korban korban menikah dengan suami siri ini di akhir tahun 2016 jadi setelah meninggalkan suami sahnya korban langsung melakukan suami siri dengan tersangka berinisial AS yang bersangkutan yang bersangkutan tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai dengan pada saat korban belum meninggal pelacakan tersangka sejauh ini seperti apa Bapak? bagaimana? pelacakan tersangka hingga akhirnya bisa tertangkap bagaimana ceritanya Bapak? oke kemudian kita dalami lagi akhirnya kita menemukan rumah tinggal baik korban maupun tersangka dari situ kami menelusuri melalui warga sekitar Alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah mempunyai satu orang anak dengan korban akhirnya kami melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan anak tersebut kemudian ternyata begitu sudah dilakukan penyelidikan tersangka mempunyai pada tahun 2020 sudah bercerai dengan istri sahnya nah dari situ kemudian kami gali lagi akhirnya kami menemukan identitas tersangka kemudian keberadaan tersangka yaitu pada saat kami lakukan berada di Banyuurik di kota Surabaya baik Pak Wahyu apakah ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana Pak dan hukumannya seperti apa ini ancaman hukumannya kalau terkait pembunuhan berencana kami masih melakukan pendalaman yang jelas sampai dengan saat ini tersangka sudah mengakui bahwa tersangka melakukan pembuangan terhadap korban tersebut tujuannya adalah tersangka membuang agar korban tersebut diambil oleh keluarganya di Lumajang sampai dengan saat ini terkait motif kami juga masih melakukan pendalaman untuk pasal yang kami terapkan pasal 338 KUHP jumto 351 KUHP jumto 118 KUHP oke baik terima kasih banyak Pak Wahyu atas informasinya semoga ini tetap dikawal terus seperti apa kelanjutannya terima kasih banyak Pak Wahyu ya pemirsa polisi amankan seorang kurir narkoba jaringan internasional informasinya kami hadirkan usai jeda tetap bersama kami di lapor polisi Anda lapor kami sampaikan selamat menikmati